Pertanyaan berikutnya Apakah batal puasa Orang yang diimpus Atau disuntik Ada orang yang sakit Tapi puasa Dan diimpus Pada dasar pokoknya Siapa saja diantara kalian yang sakit Atau dalam keadaan musyapir Maka boleh tidak puasa Dan nanti diganti pada hari yang lain Setelah selesai puasa Tapi ada orang yang berpuasa dan sakit Dan diimpus Atau disuntik Bagaimana hukumnya Nah kalau suntikan itu Bukan melalui jalur Atau lubang yang maftuh yang terbuka Maaf Misalnya dubur dan kubur Para ulama mengatakan Suntikan itu tidak Membatalkan Baik suntikan itu adalah Lita duya Untuk memasukkan obat Atau suntikan itu untuk Memasukkan vitamin Tapi ingat tadi Jalurnya bukan jalur Depan dan belakang Atau bukan jalur Rongga-rongga yang terbuka Seperti jalur hidung Bukan jalur hidung Bukan jalur mulut Bukan jalur telinga Jalur telinga Nah ulama mengatakan Tidak batal Nah ada pun masalah impus Ini para ulama berbeda pendapat Termasuk Syekh Yusuf Al-Qurdawi Ulama kontemporer Ulama yang sangat terkenal Itu dari Qatar Beliau mengatakan Saya lebih contoh Kata beliau Orang yang diimpus itu Tidak batal kuasanya Alasannya apa? Alasannya adalah Karena Tauziyah atau pemberian Gizi Bukan melalui Lubang-lubang yang terbuka Akan tetapi melalui Al-Wari Yaitu melalui Urat Karena ini tidak melalui Lubang-lubang yang terbuka Makanya beliau Lebih contoh Mengatakan Tidak batal Puasa Orang yang Diimpus Ada ulama yang mengatakan Batal Kenapa itu bisa Memberikan kesegaran Dan tidak bikin lapar Tidak bikin haus Beliau mengatakan Kalau Berdasarkan hanya Sekedar Tidak memberikan lapar Dan tidak memberikan haus Itu dianggap Membatalkan puasa Kalau begitu Mandi juga Bisa seperti itu Karena orang yang mandi Itu terasa seger Rasanya itu Bisa jadi laparnya Nanti Nanti hilang Karena mandi Tapi mandi itu Tidak menyebabkan Puasa menjadi Batal Oleh sebab itu Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Kurbawi tadi itu Saya lebih cenderung Mengikuti pendapat Beliau Mengatakan Orang yang diimpus itu Tidak Batal Puasanya Wallah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati